Pimpinan gereja GBPKM terkejut dengan Rudolf Tobing membunuh. Christian Rudolf Tobing, 36, tersangka kasus pembunuhan ade Yunia Rizabani alias Ica, 36, di apartemen Jakarta Timur merupakan ex salah satu pendeta muda di GBPK sih alah ministri, KAM, Bogor. Pimpinan GBPKM mengaku kaget mengetahui kalau Rudolf ternyata pelaku pembunuhan. Kita sebagai orang yang mengenal dia sangat tidak menyangka, gak terpikir kok dia bisa melakukan seperti itu. Saya tahu dari media sosial, saya terkejut kok ada berita seperti ini, kata Charles saat ditemui di GBPKM, Bogor, Jumat, 21 Oktober 2022. Gak nyangka, kita gak pernah menyangka ya? Iya, merinding mendengarnya, tambahnya. Rudolf sempat jadi penghutbah dan berstatus pendeta muda di GBPKM sejak Maret 2022, namun Rudolf sudah tidak beraktifitas di GBPKM sejak Juli lalu tanpa alasan jelas. Charles menyebut tidak ada gelagat mencurigakan ketika terakhir kali bertemu dengan Rudolf. Gak ada, kalau di sini dia biasa saja, baik-baik saja ya. Biasa saja, gak ada, gelagat mencurigakan, kata Charles. Rudolf, yang sudah tidak aktif sejak Juli lalu, kata Charles, secara otomatis telah dinonaktifkan. Sebenarnya secara otomatis ketika dia sudah tidak datang lagi, sejak bulan Juli itu, ya dia sudah dinonaktifkan, kata Charles. Kegelisahan Rudolf sebelum bunuh Ica, badan terus bergerak saat naik lift. Pendeta Muda Diberitakan sebelumnya, Christian Rudolf Tobing, 36, pembunuh wanita di Bekasi yang terekam CCTV sempat tersenyum sambil pegang troli berisi mayat di dalam lift merupakan seorang pendeta muda di salah satu gereja di Bogor. Hal tersebut diungkap pimpinan gereja tempat pelaku pernah berhotbah. Jadi di gereja itu ada tingkatan, ada namanya pendeta pembantu, ada namanya pendeta muda, baru pendeta penuh. Nah dia, Rudolf, ini pendeta muda, kata pimpinan gereja GBP Kasih ala Ministri, Kam, Charles Freddy, ketika ditemui Jumat 21 Oktober. Namun, menurut Charles, Rudolf yang belum menjadi pendeta tetap ini sudah tidak beraktifitas di GBP Kam Bogor. Charles juga menolak jika tindakan pembunuhan yang dilakukan Rudolf dikaitkan dengan gereja tempat ia pernah berhotbah. Dan aktivitas dia, sejak 3 bulan terakhir tidak ada di sini, sejak 3 bulan terakhir sudah tidak beraktifitas di gereja ini. Jadi kegiatan-kegiatan di luar tidak berkaitan dengan gereja, itu tindakan-tindakan individu, jadi apapun yang terjadi sama dia di luar, bukan tanggung jawab kami. Itu kan tindakan pribadi dia, jadi ini oknum, tegas Charles.